Sejarah Indonesia juga mereka curi. Sejarah Indonesia mereka rampok. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah Fatwada Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Kherat. Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib Asyarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak. Keluarga Baginda Nabi Muhammad. Bahkan nama-nama para pejuang bangsa, mereka klaim sebagai bagian dari bangsa mereka di luar Indonesia. Bahkan mereka telah merubah nama-nama pejuang bangsa. Mereka telah merubah biografi para pejuang kita. Bahkan tega mereka telah merubah makbaroh-makbaroh dari para pejuang bangsa. Lagu 17 Agustus, Pramuka, lagu Syukur, siapa yang buat? Al-Habib Husin Al-Mutohar dari Semarang, Duriyat Baginda Nabi Muhammad. Jadi anda jangan berpikir, ini habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak, itu yang baru kecatat. Segala puji terhatur untuk Allah SWT, Tuhan yang telah memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Salawat serta salam, tercurah untuk cunjungan yang mulia. Paduka alam Syiruna Muhammad SAW, yang telah mampu menggerakkan seluruh putera-putera bangsa. Dengan semangat perjuangan yang telah diajarkan olehnya, untuk bisa menjadi bangsa yang berdaulat. Dan bisa menentukan nasib dalam berbangsa bertanah air, juga beragama. Para pendahulu bangsa telah mengobarkan semangat juang, hingga seluruh bangsa yang ada di Nusantara menyatakan perlawanan terhadap penjajahan. Yang para penjajah itu ingin memperbudak bangsa kita. Bahkan nyawa menjadi taruhan mereka, hingga keluarga yang dicintai pun menjadi tumbal demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Selayaknya bagi kita putera-putera bangsa, yang kini telah menikmati hasil cerih payah dan pengorbanan para pejuang-pejuang bangsa kita. Seharusnya kita bisa mengisi kemerdekaan ini dengan nilai-nilai positif. Dan jangan hanya mengenang jasa para pahlawan. Tapi bagaimana kita melanjutkan cita-cita luhur mereka. Dan mentaulah dani bagaimana jiwa patriotisme yang mereka kobarkan bersama keluarga mereka. Meski harus nyawa menjadi tumbal demi bangsa dan negara. Namun di masa kini, perjuangan kita sebagaimana dikesampaikan oleh Bung Karno. Bahwa kita yang hidup mengisi setelah kemerdekaan. Perjuangan kita mungkin lebih berat dibandingkan mereka. Analogi yang disampaikan oleh Bung Karno dikarenakan. Bahwa kita yang hidup di masa setelah kemerdekaan akan melawan pengkhianat-pengkhianat bangsa. Yang pengkhianat itu tidak pernah ada dari bangsa lain. Pengkhianat adanya dari bangsa dan kalangan sendiri. Itu yang patut kita camkan. Namun demikian, apa yang disampaikan Bung Karno jangan pernah menafikan atas jasa-jasa para pahlawan. Karena andai kita teresapi dan kita bayangkan situasi genting yang mencekam di masa perjuangan. Mereka bergerilya. Sulit untuk mendapatkan ketenangan. Kondisi ekonomi. Kondisi pangan. Kondisi ketentraman. Situasi politik. Yang mencekam pada saat itu. Tentu tidak lebih indah dibandingkan saat kita ini. Patut kita syukuri kenikmatan yang Allah berikan yakni kemerdekaan untuk bangsa Indonesia. Ini adalah salah satu nikmat yang terbesar. Karena andai bangsa ini masih dalam kekuasaan bangsa lain tentu kita tidak bisa melaksanakan apapun yang kita harapkan untuk bisa menjadi sebuah peran bagi bangsa dan negara kita. Kita tidak bisa melakukan apapun yang menjadi hak kita sebagai bangsa dan negara jika kita masih berada di bawah bayang-bayang para penjajah atau bangsa asing. Namun kini Allah telah memberikan kemerdekaan yang merupakan nikmat yang terindah. Apakah kita akan menjadi bangsa yang mengkufuri nikmat Allah dan juga kufur terhadap pengorbanan para pejuang bangsa. Allah berfirman jika kita mensyukuri nikmatnya maka tentu Allah akan limpahkan beragam nikmat yang berlimpah ruah bagi kita bangsa Indonesia. Tapi jika anak bangsa sendiri mengkufuri nikmat Allah dan juga mengkufuri jasa para pejuang bangsanya maka niscaya kita akan sirna. Bangsa ini akan tenggelam. Bahkan jika anak-anak bangsa lebih bangga dengan bangsa lain lebih bangga dengan tokoh lain yang mereka tidak berkorban untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Lebih mencintai bangsa lain yang mereka tidak seindah bangsa Indonesia. Lebih mencintai negara lain yang tidak seindah negara Indonesia. Maka niscaya seluruh putra-putri Indonesia di masa berikutnya tidak akan mengenal tentang kebesaran bangsa kita Indonesia yang tercinta. Oleh karenanya saya mengajak kepada seluruh putra-putri bangsa Indonesia jangan mengkhianati cita-cita luhur para pendiri bangsa para pejuang, para pahlawan Indonesia mari kita hargai jerif ayat mereka tetes darah mereka yang tertumpah di tanah Indonesia jangan membuat mereka murka atau tersedih di alam sana hingga kita menjadi manusia yang tidak tahu diri yang tidak bisa bersyukur kepada Allah karena tak mampu bersyukur kepada para pahlawan pejuang bangsa. Rasulullah SAW telah mengatakan siapa yang tak mampu mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh sesama manusia maka niscaya dia tidak akan mampu mensyukuri nikmat Allah Ta'ala siapa yang tak bisa bersyukur kepada manusia dia tidak akan mampu bersyukur kepada Allah maka saksikan sahabat-sahabatku benar yang dikatakan oleh Bung Karno bahwa di masa setelah kemerdekaan akan muncul para pengkhianat-pengkhianat bangsa yang mereka bukan orang lain tapi mereka adalah orang-orang yang hidup di negeri kita Indonesia bahkan juga mungkin lahir di tengah-tengah kita bangsa Indonesia oleh karenanya tanamkan rasa patriotisme kita patriotisme yang telah ditanamkan oleh para pejuang bangsa kepada anak-anak kita kepada generasi penerus bangsa kita bangga dengan Indonesia kita harus lebih cinta dengan bangsa kita Indonesia kita harus lebih mampu untuk menanamkan rasa cinta kepada anak-anak kita pada penerus bangsa ini agar mereka mencintai negeri kita Indonesia Allah telah melimpahkan begitu banyak rahmat anugerah karunia bagi kita dengan sumber daya alam yang melimpah akan tetapi banyak diantara putera-putera bangsa yang menjadi pengkhianat mereka justru menjadi maling menjadi rampok mengambil hak saudara-saudaranya sebangsa setanah air bahkan bukan hanya kekayaan alam yang mereka rampok tapi sejarah Indonesia juga mereka curi sejarah Indonesia mereka rampok bahkan nama-nama para pejuang bangsa mereka klaim sebagai bagian dari bangsa mereka di luar Indonesia bahkan mereka telah merubah nama-nama pejuang bangsa mereka telah merubah biografi para pejuang kita bahkan tega mereka telah merubah makbaroh-makbaroh dari para pejuang bangsa ini adalah pengkhianatan yang besar terhadap para pejuang bangsa para pahlawan Indonesia yang kita cintai dan juga berkhianat kepada kita seluruh putera-putera di Indonesia oleh karenanya jangan diam ambil sikap ambil bagian dimana kita harus memperjuangkan bagaimana nasib bangsa kita kelak di hadapan putera-putera di bangsa jangan biarkan anak keturunan kita mereka tidak mengetahui tentang jasa para pahlawan kita bahkan mereka menganggap Indonesia merdeka hasil dari pemberian bangsa lain atau hasil daripada pengorbanan orang-orang yang didatangkan oleh para penjajah ke bumi pertiwi Indonesia itu tidak benar ini harus kita lawan upaya-upaya gaya baru untuk apa mereka lakukan itu mereka ingin memperbudak bangsa Indonesia dan inilah cara yang terus digelorakan oleh intelijen asing bangsa asing untuk terus mendanai dan mempropaganda para pengkhianat-perkhianat bangsa demi tujuan mereka yang belum tercapai di negeri kita adalah menguasai kekayaan alam Indonesia dan memperbudak bangsa Indonesia kita jangan menjadi bangsa asing di negeri sendiri kita adalah kita kita adalah putra-putri pejuang bangsa Indonesia terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh